Terima kasih telah menonton Sibar Bares Krim Polri, Brigjen Adivivit menyatakan sedang menyelidiki Adivivit menyampaikan bahwa Karisma Jati menjadi target Lantaran pihak penyidik menemukan adanya unsur pidana terhadap unggahan Karisma Jati Yang dianggap menghina Iryana Jokowi Diketahui sebelumnya, Karisma Jati memposting foto-memposting foto di Twitter hingga menjadi sorotan publik Dari postingan tersebut, Karisma mengunggah foto Iryana Jokowi yang berdampingan dengan ibu negara Korea Selatan, Kim Kun-hee Postingan yang diunggah Karisma tersebut, dengan caption bernada menghina Karisma mengunggah di akun Twitter pribadinya, atko profil jati Setelah ramai diperbincangkan warganet, akun dengan usir nama atko profil jati tersebut menghapus postingannya Karena dinilai banyak pihak yang salah paham Hal ini membuat Karisma diserang dan dihujat oleh warganet Namun hingga kini Presiden Jokowi Dodo dan istrinya, Iryana Jokowi belum memberikan klarifikasi terkait hal ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!